Perjalanan horor driver Ojek Online terima orderan dari sosok berbaju merah Siang itu di hari Jumat, Pak Bujang baru saja menyelesaikan makan siangnya di sebuah warung Ketika ada sebuah orderan masuk di aplikasi Ojek Online-nya, setelah dicek ternyata orderan dari seseorang yang minta diantar ke tempat tujuan Pak Bujang melihat peta yang ditunjukkan di HP-nya, lokasi penyebutan dan tujuan Pak Bujang tahu persis daerah tersebut Selama membayar makanannya, beliau buru-buru segera menjemput calon penumpang tersebut Sesaat dia tetap langit di siang hari, itu pukul 2 siang Tapi awan gelap dan tebal menggantung di situ membuat hari terkesan akan menjelang malam Pak Bujang mulai menyusuri jalan sambil berpatokan dengan arah yang ditunjukkan peta di HP-nya Tak lama sampailah beliau di sebuah kompleks perumahan Kompleks perumahan lokasi penyebutan penumpang Pak Bujang sepertinya baru sedang dibangun Alan masih berupa tanah kuning, rumah-rumahnya masih sedikit Ada yang sudah jadi dan banyak juga yang baru setengah jadi Setelah masuk agak dalam, sampailah Pak Bujang di titik penyebutan Sebuah rumah yang letaknya persis di ujung kompleks tersebut Rumah tersebut bersebelahan dengan rimunan pohon sagu besar-besar Yang memanjang ke belakang sisa tanah dari kompleks tersebut Pak Bujang merasa sedikit perasaan tak enak saat itu Apalagi ketika dia melihat ke arah rumah calon penumpangnya Seorang wanita berbusana, terusan warna merah Sudah berdiri menunggu di atas teras rumah tersebut Pak Bujang agak kaget melihat penampilan wanita tersebut Ketika dia mendekat ternyata Dia membawa semacam buntalan kain putih kumal yang entah apa isinya Yuk pak kita jalan Ucap perempuan itu dengan suara yang terdengar janggal Pak Bujang menghidupkan motor metiknya Tapi tetap diam mulai merasa keanehan Dadah-dadah Pak Bujang sontak menoleh ke arah suara itu Seingat Pak Bujang di teras tadi cuma ada si wanita penumpang tadi Tapi sekarang disitu tahu-tahu sudah ada dua orang anak kecil Dengan kepala gundul dan telanjang dada Sambil dada-dada kepada Pak Bujang Oh mungkin anak-anaknya ibu ini pikir Pak Bujang Dua bocah gundul itu tetap melambaikan tangan mereka dengan gerakan aneh Dan sambil tertawa-tawa janggal Wanita itu melambaikan juga kepada mereka dan tertawa kecil Tapi Pak Bujang sempat mendengar kalau tawanya pun tak kalah aneh Untuk terakhir kalinya Pak Bujang menoleh ke atas tempat dua bocah tadi Tepat di belakang mereka berdiri seorang pria juga Sambil bertelanjang dada dengan rambut awut-awutan Berkulit gelap dan postur tubuhnya agak tinggi Mungkin iya bapaknya anak-anak itu batin Pak Bujang Sosok tersebut diam tanpa reaksi apapun Wajahnya tertutup rambutnya yang lebat Sehingga Pak Bujang tidak bisa melihat jelas Seperti apa rupa lelaki aneh itu Ayo Pak nanti hujan bisik perempuan itu Tetap dengan suara anehnya Terima kasih sudah menonton Tunggu kelanjutan ceritanya